selamat menikmati disitu ada kata-kata jahdomi jahdomi itu jimnya dibaca fatah kemudian uploadnya juga fatah dan sudah diterangkan di mengundimah kitab ini kemudian ada nama Hamid bin Umar al-Bakrawi waliyah banyak dibaca fatah kapsukun dia adalah Hamid bin Umar bin Hafiz bin Umar bin Abdullah bin Abi Bakraw Nufiq bin Haris sahabat jadi Hamid dinisbatkan nasabnya dinisbatkan kepada kakeknya ila jadihim wafihi abu wabu razinin ismu mas'ud ibn Abi malikin al-kufiyu khanaliman fihah wahuwa mawla abi wa'il abi wa'ilin syaqq bin salamah di di bab ini juga ada disanat itu ada nama nama siapa itu rozin rozin itu rozin namanya adalah mas'udin malik berkebangsaan kufah beliau adalah orang alim di negeri kufah beliau adalah buddha merdekaan abi wa'il saudara sekandungnya ibn salamah wafihi gaulu muslimin rahimahullah ta'ala bih hadithi bih mu'awiyata gawala gawala rasulullah s.a.w bih hadithi waki'in yarfa'uhu wahalladzi fa'alahu wahalladzi fa'alahu muslimun rahimahullah ta'ala min ihtiyadihi ya dhagiki nazarihi waziri ilmihi wazibuti fahmihi di bab ini ada kata-kata imam muslim kata-kata mengatakan begini bih hadithi abi mu'awiyata gawala gawala rasulullah s.a.w kemudian di hadithnya waki' bukan gawala tapi yarfa'uhu nah yang dilakukan oleh imam muslim redaksi ini dari imam muslim itu adalah termasuk kehatian imam muslim dan pandangan imam muslim yang sangat teliti dan menunjukkan keluasan ilmu imam muslim dan fahaman atau kecerdasan imam muslim sangat tangguh sangat kokoh fa'inna abba mu'awiyata wawaki an ikhtarafat iruwayatuhuma fa'alahu lahduma gawala buhur gawala rasulullah s.a.w gawala akharu anabirutak yarfa'uhu kenapa ini termasuk ketelitian imam muslim karena karena apa itu abu mu'awiyah dan waki' itu riwayat kedua ulama ini berbeda-beda tidak sama yang satunya bilang gawala rasulullah s.a.w kemudian yang satunya yang yang waki tidak gawala gawala rasulullah tapi tapi apa yarfa'uhu albirutai yarfa'uhu itu sama dengan gawala gawala rasulullah sama maknanya sama pengertian sama menurut ulama para ahli ilmu sebagaimana sudah saya terangkan di fasal-fasal sebelumnya akan tetapi imam muslim berusaha ingin tidak meriwayatkan hadis dengan dengan makna dengan pengertian tetapi dengan redaksi tidak dengan substansi tetapi dengan redaksinya sesuai redaksinya sebab meriwayatkan dengan substansi atau dengan inti pokok pengertian itu haram menurut beberapa ulama menurut mayoritas ulama tidak apa-apa yang penting isinya sama maksudnya sama tetapi yang lebih baik adalah menghindari menghindari riwayat dengan substansi harus dengan redaksi harus sesuai dengan yang diucapkan dengan kata-kata makgil itu tulisannya adalah memnya di bahasa fathah kemudian ada Abu Zubair beliau adalah Muhammad bin muslim bin Tedrus sudah diterangkan di beberapa bab kemudian di bab ini juga ada menurut pendapat yang masyur tapi juga ada yang baca migiroh dan keduanya sudah diterangkan di mukut timah Allah Allah Alam bab ini akan menerangkan hukum anjing menjilat menjilat wadah menjilat baju Al-Saudi Al-Saudi Al-Akhbaran Al-Amasyuh Al-Nabi Al-Rizinin Al-Abi Al-Saudi Al-Nabi Al-Tagol Al-Aqol Al-Rasulullah Al-Saudi 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 Al-Ismail Al-Saudi Al-Amasyuh Al-Saudi 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 Hai hadasannya Yahya Ibnu Ahyya kuala korotu ala malikin Ibn Abi Zunadi anil araji bihuretta anna Rasulullah SAW kuala iza syaribal kalbu fi ina ya hadikum fal yagisilluhu sabam al-ratin Rasulullah bersabda ketika air minum di wadah salah satu kalian semua maka basuhlah wadah itu tujuh kali wahadzah-wahadzah Sayyidu bin Harbin kolhat terakhir sama ilu binu Ibrahim anishamin Ibni Hassan an Muhammad ibn Isirina anna birratakola kuala kuala Rasulullah SAW duhuru ina ya hadikum iza walaghafihil kalbu ayyagisilahu sabam al-ratin ulahun nabit turabi Rasulullah bersabda yang mencari mencucikan wadah salah satu kalian ketika ada anjing menjilat di wadah itu ialah harus dengan dibasuh tujuh kali yang pertama dari tujuh itu harus dicampur dengan dengan debu haddasana nga muhammadu binurafi'in kuala haddasana Abdur Razaki kuala haddasana ma'marun an hammami binni munabihin kuala kata hammam haddasana abu hurayata'an muhammadin Rasulullah hadis di bawah ini adalah hadis yang diceritakan oleh abu hurayroh dari nabi muhammadu Rasulullah SAW kemudian abu hurayroh menyebutkan beberapa hadis diantaranya adalah bahwa Rasulullah SAW yang bersabda yang mencucikan wadah salah satu kalian ketika ada anjing menjilat wadah itu ialah harus dibasuh tujuh tujuh kali wadah sana ubaidu binu mu'addin kuala haddasana abie abie ya saya berarti mu'ad ya kuala haddasana syubadu'ana anabit tayyahi bahwa abie mendengar hadis mu'addarif mendengarkan mu'addarif bin abdillah menceritakan hadis dari ibn al-mu'afal ibn al-mu'afal berkata abara Rasulullah SAW bi'kutiril kilabi Rasulullah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing kemudian Rasulullah bersabda apa urusan mereka dengan anjing-anjing ada apa mereka dengan anjing-anjing itu kemudian Rasulullah memberi keringanan tidak usah dibunuh dalam masalah kambing berburu buat berburu dan kambing menjaga penjaga kambing anjingnya anjing buat berburu dan anjing penjaga domba atau kambing itu tidak usah dibunuh dan Rasulullah bersabda apabila ada anjing menjilat wadah maka basuhlah wadah itu tujuh kali kemudian campurlah air itu di kali ke sembilan ke delapan dengan 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 debu selamat menikmati